Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa ada dalam kerberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabat muslimah, Alhamdulillah, hari raya idul adha atau hari raya kurban, Insya Allah akan kita jelang. Selamat merayakannya dan semoga ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dalam ketaatan. Hari raya idul kurban ini begitu istimewa, mengapa? Karena bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji saudara-saudara kita kebaikullah. Lantunan talbiah sahut-menyahut di tanah Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaikala syarikala kalabbaik, innal hamda wa ni'mata lakawalmu la syarikala. Masya Allah bergetar hati kita saat mendengar talbiah silih berganti di padang Arafah. Dan satu lagi, ibadah yang terkait dengan hari raya idul adha adalah penyembelihan hewan kurban. Bersyukurlah bagi syahabat muslimah yang sempat tahun ini untuk sama-sama menyembeli kurban sebagai satu amalan sunnah yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kawthar Yang artinya Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, Momen hari raya idul adha ini atau kadang juga orang menyebutnya sebagai lebaran haji mengingatkan kita akan satu peristiwa yang syarat akan makna. Salah satu peristiwa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS dan keluarganya khususnya yaitu anaknya yang begitu dicintainya. Ada tiga makna penting yang kita akan ambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Yang pertama adalah makna tentang ketaatan. Dalam hal ini sahabat muslimah sudah mengetahui bersama bahwa Nabi Ibrahim AS cukup lama tidak dikaruniai anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dengan keimanan yang ada di dalam dada beliau beliau senantiasa berdoa kepada Allah. Doa yang senantiasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim AS diantaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim Rabbi habli minasolihi Rabbi habli minasolihi Rabbi habli minasolihi Nabi Ibrahim memajatkan doa agar Allah memberikan karunia seorang anak yang soleh kepada beliau. Dan pada akhirnya Allah mengabulkan Nabi Ibrahim AS dikaruniai anak yang diberi nama Nabi Ismail AS. Kita akan lihat dalam peristiwa berikut. Tak lama setelah kelahiran Nabi Ismail Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah untuk membawa istri dan putra yang dicintainya putra yang ditunggu-tunggunya ke satu lembah gersang yang diberi nama Bakah atau Mekah yang kita kenal saat ini. Lalu setibanya di sana Nabi Ibrahim AS meninggalkan putra dan istrinya di lembah gersang tadi. Semata-mata karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah SWT. Peristiwa yang kedua adalah pada saat Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih putra yang dicintainya. Lalu Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya itu kepada putranya. Dan apa yang kemudian dikatakan oleh putranya, Lakukanlah wahai ayah anda, Masya Allah. Ini adalah ketaatan kedua yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Bahwa kita sebagai mahluk Allah SWT tentu saja tidak bisa memungkiri begitu banyak kelemahan yang kita miliki. Dengan kelemahan yang kita miliki ini, Mutlah kita membutuhkan pengaturan dari Al-Khalik Al-Mudhabir. Pengaturan itu tidak lain adalah syariat yang Allah turunkan bagi manusia. Maka ketaatan kita kepada Allah berkonsekuensi untuk taat kepada syariat Allah secara total. Sahabat muslimah yang rahmati Allah, Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS adalah bahwa ketaatan berkorelasi dengan pengorbanan. Seperti kondisi umat Islam dan ajaran Islam pada saat ini, dimana dakwah Islam yang dilakukan pada saat ini seringkali mendapatkan ujian dan cobaan. dakwah Islam tidak sedikit yang kemudian mengalami persekusi, sehingga aktivitas penyadaran umat terhadap Islam seringkali terhambat. Apa yang kemudian harus kita lakukan dalam menghadapi kondisi seperti ini? Maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kita harus senantiasa tetap menjalankan aktivitas dakwah, dan menjalankan syariat Islam meskipun diibaratkan menggenggam bara api. Itulah yang kemudian harus kita lakukan di saat Islam dan umat Islam mendapat hambatan dalam melaksanakan kewajibannya. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, makna yang ketiga yang bisa kita ambil dari momen Idul Adha atau hari lebaran haji ini adalah persatuan. Seperti kita saksikan bahwa pada saat ini, saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji tengah berkumpul di Padang Arafah. Masya Allah, hal ini membuktikan bahwasannya umat Islam dari berbagai penjuru dunia mampu dipersatukan dalam satu ibadah yaitu ibadah haji. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Bahwasannya satu ibadah haji saja mampu membuat umat Islam merasakan satu hal, satu perasaan yaitu Islam, satu pemikiran yaitu pemikiran Islam, dan satu syariat yaitu syariat Islam. Terlebih, tidak hanya satu momen ibadah haji saja sebetulnya bisa mempersatukan umat Islam. Ada satu hal yang telah terbukti selama 1300 tahun mampu mempersatukan umat Islam hampir 2 per 3 dunia untuk bersatu setiap saat. Yaitu pada saat tegaknya hilafah alamin haji nubuah. Oleh karena itu, sahabat muslimah yang rahmati Allah, persatuan di dalam Islam itu adalah suatu hal yang diwajibkan dan suatu hal yang miscaya. Hanya saja, perlu ada institusi yang mempersatukan umat Islam di dunia ini yang tidak lain adalah hilafah alamin haji nubuah. Sahabat muslimah yang rahmati Allah, Semoga kita bisa memahami ketiga makna di atas dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan semoga momen hari raya idul adha yang akan kita jelang semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT melalui ketaatan secara total kepada syariat Allah. Dan tentu saja semoga momen idul adha yang akan kita jelang semakin memberikan kita semangat untuk terus memperjuangkan risalah Allah, memperjuangkan risalah Islam, agar risalah Islam kembali tegak di muka bumi ini. Tentu saja dalam naungan hilafah alamin haji nubuah. Allahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!